Hai teman-teman hari ini kita akan mengulas tentang salah satu wisata di Alor yang terletak di atas bukit dimana letaknya silahkan disimak sebelum kita lanjut jangan lupa like dan subscribe Alila channel Terima kasih Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi mulai dari taman bawah laut budaya moko suku tradisional di pegunungan takpala hingga Alquran tertua yang terbuat dari kulit kayu di desa Alor besar Selain itu Alor juga memiliki karang dan biota laut yang mempesona air laut yang bening dihuni karang dan ikan warna-warni membuat laut Alor terkenal seantero dunia Taman laut Alor disebut-sebut terbaik ke-2 di dunia setelah kepulauan karibia Hindia Barat namun dari semua destinasi wisata kelas dunia itu ada satu tempat yang wajib dikunjungi yakni bukit Hunani bukit itu terletak di desa Hunani kecamatan Alor barat laut NTT bukit dengan ketinggian sekitar 1500 meter di atas permukaan laut itu berjarak kurang lebih sekitar 20 km dari Kalabahi ibu kota Kabupaten Alor bukit ini bisa ditempuh dengan menggunakan semua jenis kendaraan selama kurang lebih 40 menit karena kondisi jalannya yang memang rusak dan terjal perjalanan Anda yang cukup melelahkan akan terbayar lunas saat berada di puncak bukit itu betapa tidak panorama alam yang indah dari sejumlah pulau di Kabupaten Alor akan terlihat dengan jelas seperti Pulau Buaya Ternate, Pura, Pantar, Tereweng dan Pulau Kepa tapi yang paling dinantikan oleh para pengunjung terutama fotografer dan wisatawan yakni saat matahari terbenam atau sunset posisi matahari akan tepat berada di samping Pulau Ternate sehingga akan terlihat indah para tokoh masyarakat desa Hunani mengaku pemandangan bukit ini baru setahun diketahui oleh warga Kabupaten Alor melalui komunitas pemerhati lingkungan Zoom Alor ketika mempromosikan kepada publik melalui media sosial setelah dibuat viral di media sosial banyak orang mulai berdatangan di Bukit Hunani ada yang datang dari kabupaten lain di NTT bahkan wisatawan asing dilansir dari Kompas Travel menurut mereka, Bukit Hunani setiap hari dipadati hingga belasan pengunjung untuk berburu sunset apalagi saat liburan, Bukit Hunani akan dikunjungi banyak orang karena merupakan destinasi wisata untuk berakhir pekan rencana bukit ini akan dibangun vila dan infrastruktur penunjang pariwisata yang akan diatur di sana dengan adanya pesona alam yang indah ini bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata baru hal senada juga pernah disampaikan para pengunjung yang kagum ketika pertama kalinya menginjakan kaki di Bukit Hunani awalnya saya penasaran ketika melihat di gambar Bukit Hunani yang diposting di Medsos setelah datang ke lokasi, ternyata pemandangannya sangat luar biasa indahnya bagi yang belum tahu atau penasaran bisa langsung datang cat map ini destinasi wisata alor ini sangat diperhitungkan oleh para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke pulau alor surga di timur demikian ulasan kami tentang salah satu wisata di Bukit Hunani mohon maaf atas segala kekurangan kami salam hormat kami Alila Channel terima kasih selamat menikmati